Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat Salawat berangkaikan salam Tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan menghafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Yang saya hormati Dewan Yuri Dan yang saya sayangi teman-teman yang berbahagia Berdirinya saya disini ingin menyampaikan sebuah tausiyah yang berjudul Sabar Dewan Yuri dan teman-teman Rahimahkumullah Kita pernah mendengar kata sabar Dalam kehidupan kita selalu melaksanakan sabar Baik dalam bekerja Dalam menentukan pilihan hidup Dalam berjalan pun kita harus bersabar Sabar adalah segala sesuatu Dimana kita menahan emosi Menahan keinginan Menahan nafsu Dan menahan segala sesuatu Allah menciptakan kita dari segumpal darah Dari segumpal darah itu kita selalu di ucapkan untuk selalu bersabar Belajar berjalan kita selalu bersabar Menuntut ilmu juga harus bersabar Menulis Segala sesuatunya itu kita lakukan dengan kata sabar Dan dilakukan dengan sabar Apa kata Allah? As-sobarul minal iman As-sobarul minal iman As-sobarul minal iman Sabar adalah sebagian daripada iman Ingat Jika kita selalu bersabar Maka Allah akan selalu melapangkan Jalan kehidupan kita Dan membuka sedikit demi sedikit Lawangan dalam kubur kita Teman-teman Dalam kita belajar menuju kampus Kita harus bersabar Betul kan? Jomblo tidak mendapatkan pasangan Juga harus sabar Semua yang kita lakukan itu dilakukan dengan sabar Mendapat masalah kita harus sabar Tidak diberi rezeki oleh Allah Kita juga harus sabar Tanpa kita sadari Semua yang kita lakukan itu Selalu bersifat sabar Jika kita orang yang sabar Kita akan melakukan sebuah kegiatan itu dengan rasa sabar Teman-teman yang berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala Selalu berkata kepada kita untuk bersabar Selalu menyuruh kita untuk bersabar Melapangkan hati, melapangkan dada Baik dalam hinaan Ejekan Apapun itu Kita harus bersabar Allah sangat senang Melihat anak-anak Manusia-manusia Yang bersifat sabar Tanpa kita sadar dari kecil Bahkan dari dalam rahim Kita diajar untuk bersabar Bersabar ke bagaimana dalam perut Ya kan Dalam perut kita diajarkan untuk bersabar Gini Pertama kita dari sekumpal darah Kita diajarkan oleh Allah untuk bersabar Agar menjadi bentuk benuk jenis bayi Setelah keluar dari rahim seorang ibu Kita diajarkan untuk bersabar juga menuju ke dewasaan Tanpa kita sadari semua yang kita lakukan itu bersifat sabar Tanpa kita sadari semua yang kita lakukan ini adalah kata-kata dengan sabar Jadi teman-teman itu tidak usah malu ya Jika nanti ada yang tidak mendapatkan pasangan Jomblo Kalau kata-kata zaman sekarang itu jomblo happy Ya kan Berarti Allah itu belum memilihkan Pilihan hidup untuk kamu yang terbaik Allah tahu Yang terbaik untuk kita Makanya kita diberikan kesendirian terlebih dahulu Untuk mengintropeksi diri kita Bewan juri dan teman-teman yang berbahagia Sabar Dalam arti kata Kita tidak boleh tergesa-gesa Dan dalam sabar terbagi menjadi beberapa definisi Yaitu sabar menghadapi cobaan Sabar terhadap nafsu Manusia itu tidak bisa menghadapi nafsu Sabar dalam nafsu ini Mereka manusia ini sangat sulit Gimana Para laki-laki misalnya Melihat wanita Yang pakaiannya terbuka Yang melihatkan bodi-bodinya Timbulah hawa nafsu Itu dia Sabar dalam nafsu Melatih kita Agar supaya tidak terlalu terikut kepada dosa Maka dari itu Teman-teman Marilah Kita melakukan kegiatan sabar Dari hinaan orang-orang yang mencaci maki kita Jangan kita balas dengan kata-kata kasar Kita hanya bisa bersabar Allah memberikan kita Cobaan Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita Dari situlah Allah memperlihatkan bahwa Allah itu sayang kepada umat manusia Melalui cobaan-cobaan yang diberikannya Apakah kita sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Atau tidak Teman-teman yang berbahagia Mungkin Hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton